Hai sahabat dinoxer, hari ini saya akan membahas suatu permainan Permainan pendidikan yang bernama G-Comprise G-Comprise ini kemarin baru rilis yang versi 2 nya G-Comprise ini sebenarnya permainan pendidikan untuk umur 2 sampai 10 tahun Tapi sebenarnya permainannya bisa juga untuk tahapan pendidikan yang lebih tinggi Bahkan sampai SMK Jadi ini yang versi 2 ini banyak perubahan perbaikan Sebelumnya itu versi 1-1 Nah sekarang dia ke versi 2 Nah ayo kita langsung ke permainannya G-Comprise ini bisa di download untuk Android, Windows, dan Linux Saya akan menjalankan di versi Linux Versi Linux ini dia ada file yang kita harus ambil Nanti terus kita ekstrak Ini ada filenya Setelah di ekstrak ada folder Nah filenya ini kita jalankan Ya Welcome to G-Comprise Dia defaultnya akan sesuai sistem Ini dalam bahasa Inggris ya Nah ini permainannya sering saya gunakan Untuk mengajarin anak saya bahasa Inggris Juga berapa permainannya saya pakai untuk sekolahnya ya Ini kalau musiknya mengganggu ini bisa dikecilkan Caranya begini Ini kita matikan aja supaya dia tidak terlalu berisik Nah jadi ini Jadi kalau anak saya Saya suka mengajarnya untuk permainan bahasa ya Di sini Untuk vocabulari Ini saya pakai di sini Ya Select the language you want to learn Then review the words before doing the exercises Ini banyak sekali ya Kita bisa lihat untuk belajarnya itu Dari macem-macem Ini saya pakai di sini Ya kayak misalnya kita belajar Contoh Buah-buahan Fruit Nah ini Dia bisa ngajarin Selain dia pelafalannya Yang di bahasa Inggrisnya udah bagus ya Karena dia udah ada Suaranya Oke ini saya pakai untuk belajar bahasa Inggris Nah tapi kita ini Kita bahas yang Permainan yang barunya Yang permainan barunya ini Ada Nah ini yang baru nih Position Menentukan posisi Find the correct position Ini anaknya dia ada di mana Di belakang Behind Way to go Ini permainan barunya Salah satunya Dia juga ada yang permainan Kalau yang untuk anak Apa itu Yang bisa SMK itu listrik ya Elektrik Kita cari Nah ini Nah yang analog elektrik ini Juga katanya sudah diperbaharui Learn how analog electricity works And create your own circuit Ini dia ada tutorialnya Ini kita bisa Oke misalnya ini Nah ini sambungnya harus bagaimana Supaya bisa nyala Nah kita sambungkan Terminal negatifnya ke lampu Ada lampu Oke Perfect Nah ini bisa sangat kompleks ya Nah ini kita tinggal naikin levelnya Kalau mau yang sangat rumit Nah ini Makanya saya bilang Oops Learn how analog electricity works And create your own circuit Ini bisa sangat kompleks sekali ya Nah ini pakai resistor segala gitu Nah ini bisa Check answer Bisa dibuat untuk anak SMK bisa gitu Nah Terus apalagi yang diperbaharui Ya itu ada permainan Decoding namanya Nah ini permainan yang baru Click on the grid squares Following the given directions To help tux reach the target Kita menggerakkan situbnya ini Sesuai dengan arah instruksinya Kita ikutin Way to go Ini salah satu permainan barunya Terus juga ada Pembaruan di peta Map Nah ini Petanya sekarang dia Drag and drop the objects To complete the map Peta dalam format SVD ya Ini juga peta Indonesia nya sudah diperbaikin Dulu kemarin Nah untuk yang di Peta Asia Nah dulu Peta Indonesia nya itu Irennya kepotong Indonesia Nah ada Indonesia gitu Ya jadi ini juga ada Perbaikan barunya Yang petanya juga sudah Support file SVD Ya nanti mungkin Kalau ada yang berminat Untuk membuat peta Indonesia Supaya dimasukin ke Kimni Silahkan Oke jadi terus ini Yang menarik ini kita Dikompresi ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia Ya untuk ganti ke bahasa Indonesia ini itu gampang Ya kita tinggal Masuk ke konfigurasi Ya ini kita ganti language selector nya Kita klik ke bahasa Indonesia ini kita klik sini kita download dia punya file-file pendukungnya kita oke nah cuman kita harus keluar dulu supaya bisa masuk ke versi bahasa Indonesia nya Nah ini sudah masuk ke versi bahasa Indonesia nya ya Nah ini di Ini sudah Ya jadi permainannya juga ini kemarin dari tim penerjemah bahasa Indonesia sudah banyak ya memperbaikin ini Membuat peterjemahan baru dari permainan-permainan barunya juga sudah dimasukkan ya Nah ini yang salah satu permain baru itu menyusun Apa menyusun Kata ini mengurutkan kata ini seperti ini Nah ini Kita susun Misalnya ini Kucing Kuning Mengeong Nah Hebat Nah seperti ini 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 membantu banget untuk anak-anak yang masih SD ya Dia menyusun kata Menyusun kalimat Nah ini saya dipakai Ya Saya itu saya gunakan juga Sama Saya Banyak pakai untuk Belajaran untuk matematika Di sini nih Banyak ya Seperti yang baru ini Misalnya untuk belajar kuantitas ya Ini juga permainan yang baru Ya Misalnya ini Satu Kita kejar kemarin Nah Kita oke KEREN Nah ini juga bisa dia Bisa cukup Kompleks ya Kita bisa atur konfigurasinya Misalnya Oh angkanya mau yang 20 sampai 50 aja Nah ini kita Eh Non-aksifkan Ya Itu kita bisa atur Pengaturan Konfigurasinya Nah Terus kita 43 Ini bagaimana Nah ini Langsung Kita 10 10 10 lagi Ya Tambah 10 lagi 30 Ya 40 Nah Tambah 3 3 Ceruk Nah Ini Jadi Sempurna Itu kalau mau tingkat kerumitan Buat anak Ditingkatkan Itu bisa secara Bisa diatur konfigurasinya Ya Ini juga ada permainan Angka desimal Ya Nah ini Seperti ini Nah ini Kita lewatin Misalnya Jelang 1.0 Ya Ini Oke Periksa Jawaban 1 Oh 1 Ini Kalau 1.0 Itu berarti hija penuh Ya Nah Hebat Nah Kalau 0.2 Ini Nah Seperti begini Ya Sempurna Nah Ini Bisa Ini juga Kita bisa atur Masingkat kerumitannya Sampai dimana Kita bisa Ya Terus Ehm Ada permainan lain lagi Yang Yang Cukup Ehm Ini juga ada Permainan Seperti Ya Untuk Ehm Penambahan Dan pengurangan Secara desimal Pengukuran Nah Ini saya pakai untuk Karena saya itu Mengajar timbangan Sama Ini Yang saya pahamanya Ini uang Konsep uang ini Misalnya Belanja Ini ya Tapi memang ini Uang ini masih Dia itu Kita kan pakainya banyak Rupiah kita itu Ribuan ratusan Tapi disini Karena dia Asalnya dollar Jadi kan memang Gak sampai sebesar itu Gitu Sempurna Nah Ini juga Dia punya apa Objek gambarnya juga Misalnya Apple Harganya 2 rupiah Gitu Hebat Ini juga Misalnya dipakai Dia juga udah Uang pecahan Ehm Uang kertas Ya Jadi Misalnya Ya Nih Nih Disusuh Botol minum Nih Nah Kita bisa susuh Berhasil Ya Ini Permainan yang cukup Banyak saya gunakan Untuk jam Sudah Jadi Ini Semuanya Sudah Cukup baik Diterjemahkan Ya Ya Dan ini Kita bisa lihat Disini Ya Nah Ini yang Tadi saya bilang G-Compress nya ada versi 2 Oke Nah Ini Tim yang menyusun Penerjemahannya ada disini Nah Ini Kita sudah sebenarnya Dulu hackathon Ehm Penerjemahan G-Compress itu dari 2017 Nah Ini Ada berapa orang yang masih aktif ya Dari 2017 itu yang Sampai menerjemahkan Sampai Yang versi terbaru Yang versi 2 ini Jadi Eh Terima kasih kepada tim penerjemah Yang masih aktif Menerjemahkan G-Compress kebahasa Indonesia Ya G-Compress ini Eh Banyak dipakai di Ada berapa-berapa sekolah Yang mengajarkan Komputer Ehm Ehm Kepada anak-anak Tahap awal itu Kalau tidak salah Contohnya itu Sekolah Penabur Ya Itu dia menggunakan aplikasi G-Compress Nah Mudah-mudahan Ehm Sekolah-sekolah di Indonesia Banyak yang memanfaatkan aplikasi G-Compress ini G-Compress ini kan Free software ya Jadi bebas di download Ya Kita boleh Bebas berkontribusi Ehm Kayak gini nanti Jika ada teman-teman menemukan Ehm Salah penerjemahan Ya Kita bisa Ehm Lapor ke kita Ke tim penerjemahnya Untuk kita koreksi Ya Nah Ini juga Masih banyak ya Nah Ini juga Ehm G-Compress ini bahasanya banyak Jadi kalau Ehm Mau belajar misalnya Ehm Bahasa Bahasa Mandarin Itu juga bisa Dari sini Nah Nah ini Kayak Ehm Itu Dari G-Compress ini juga yang Kalau yang Versi Mandarin yang Taiwan itu juga Perjemahannya juga cukup komplit ya Jadi Ehm Bukan Jadi Saya Saya Manfaatkan bisa untuk belajar bahasa juga gitu Dari Ehm Aplikasi ini gitu Oke Ehm Itu aja Semoga Ya silahkan di download Ya Semoga ini bisa membantu Ehm Anak-anaknya yang Ingin Belajar komputer Dan ya Ini menarik ya Anak saya juga suka main Ehm Permainan ini Oke Terima kasih